Intro Selamat datang di perkuliahan jalan jauh di Cafe Udinus Perkenalkan nama saya Daniel Ikan Setianto, Register Seni Bersama Pak Alim Kodas, Register Komputer Kita akan memberikan satu materi untuk fotografi makanan Dan fotografi dengan dua teknik yaitu teknik available live dan artificial lighting Selamat mengikuti dan silahkan enjoy Kita mulai dari yang pertama untuk peripheral, alat-alat yang dibutuhkan Yang pertama adalah tentu saja kamera Anda bisa menggunakan kamera jenis DSLR atau mirrorless Tapi karena ini merupakan teknik studio Artificial light Jadi pastikan kamera Anda memiliki hot zoom Jadi Anda bisa gunakan jenis apapun Tapi yang terpenting adalah lensanya Gunakan lensa dengan fitur minimum focus distance yang kurang dari 50 cm Jadi lebih baik menggunakan lensa makro Untuk sesi kali ini saya menggunakan lensa 60mm makro Berikutnya alat yang dibutuhkan adalah flash trigger dan flash receiver Ini untuk mengaitkan hot zoom kamera dengan flash Bisa menggunakan merk apapun Dan cukup hanya dua channel saja Jadi kita tidak menggunakan banyak channel Karena ini hanya untuk satu kamera Berikutnya yang penting juga menggunakan flash meter Fungsinya adalah untuk mengukur kekuatan dari lampu flash Kita tidak bisa mengirang-mirang saja Butuh akurat sehingga kita butuh alat ini Untuk mengukur dan memastikan kedua flash ini memiliki kekuatan yang sama Berikutnya properti sederhana Bisa membuat sendiri untuk diffuser dan reflektor Bisa memakai kertas putih polos Buat sendiri bebas pakai busa atau pakai papan Seperti ini Berikutnya yang paling krusial itu adalah penelengkapan lighting itu sendiri Jadi kita menggunakan Pro 500 Setidak halus yang 500 Tidak ada yang lebih kecil pun tidak masalah Karena kita menggunakan jarak antara flash dengan objek itu cukup pendek Jadi saya kira tidak halus 500 Tapi yang terpenting memakai aksesoris softbox Untuk diffuser Sehingga hasil cahaya yang dihasilkan memiliki Oke berikutnya setelah kita atur setiap properti dan kita sudah siap untuk memotret Kita masuk ke setup untuk lighting Pelotakan ini sering disebut dengan istilah mulut gua ya Jadi cukup mudah kita buat penataan kanan kiri dengan posisi serong dari atas kosong ini Kemudian untuk cahaya dari belakang untuk menghaluskan supaya tidak terlalu berlihat Kita gunakan diffuser Berikutnya kita akan mengukur kekuatan dari masing-masing flash Kita pastikan keduanya memiliki ukuran yang sama Jadi kita matikan salah satu kita ukur satu persatu Demikian caranya ini misalnya kita akan memotret dengan ISO 200 kecepatan 125 Kita ukur Kita ukur Ya diturunkan lagi 16,8 F nya Kemudian kita ukur juga yang satunya Ya pas Jadi sama yang sini sebelah kanan 16 Sebelah kiri juga 16 Dua-duanya nyala bersama Dan angka ketika dua-duanya menyala F nya berapa itulah nanti angka dimana kita akan memotretnya Ya 16,9 Ini berarti sekitar 18 F Oke Untuk settingan kamera ini perlu diperhatikan Karena ini sepilet api penting Untuk kita mendapatkan hasilnya maksimal Jadi saya menggaris bawah untuk weight balance Keseimbangan putih Kita bisa pasang ke direct sunlight Kita ke direct sunlight Jadi jangan auto Karena biasanya lampu studio itu cenderung warna biru Makanya kita akan menetralisir dengan direct sunlight supaya dia lebih ke kuning Lalu untuk picture control kita gunakan settingan landscape Jadi picture control landscape ini fungsinya untuk warna supaya dia lebih terlihat lebih cerah Jadi tidak pucat Kita gunakan settingan yang sama ketika kita memotret landscape Karena pada dasarnya memotret makanan itu memiliki warna-warna yang hampir sama dengan memotret landscape Kita butuh warna-warna yang terang dan saturasi tinggi Silahkan menggunakan angle-angle yang baik dengan produk-produk yang sudah dibata supaya penting Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!